Intro Nama yang sudah diberikan saya tadi sudah dikurasi, namanya Hendrik Dimara. Mana Hendrik? Kamu jadi Hendrik Dimara Noya. Mewakili Andi Noya ya. Dimara itu Papua ya. Iya Pak, izin Bu saya ingin menanyakan, panggilan sebagai seorang impact maker itu apakah kepada semua orang ataukah hanya kepada orang-orang tertentu saja yang menjadi pion? Bagaimana merasakan panggilan sebagai impact maker tersebut? Terima kasih. Pertanyaan menarik ini. Susah ini. Susah sekali, bagus-bagus pertanyaannya. Apakah semua kita ini bisa menjadi impact maker, bisa masuk ke menjadi sociopreneur atau orang-orang yang terpilih? Nah ini jawaban yang aku belum pernah dengar dari tiga orang ini ya. Oke, silahkan dijawab mulai dari... Ladies first. Oh ladies first, sambil ingin. Biar kita punya nafas. Kalau semua terpanggil menjadi sociopreneur, jawabannya sih enggak. Enggak ya. Tapi kalau impact maker, iya. Kenapa? Karena di tempat terkecil kita, misalnya keluarga deh, kita masih bisa kok creating impact. Contoh nih, kalau ini mbak-mbak disini udah lulus, married ya kan. Punya anak, minimal nanti punya suster kali yang bantuin atau ada mbak di rumah yang bantuin ya. Itu kita berdampak kehidup mereka aja, bisa sekali. Mbak itu punya keluarga, anaknya kita sekolahin, sekolah tinggi. Supaya anaknya enggak jadi mbak lagi. Ya kan? Jadi kalau impact maker, bisa. Semuanya harus jadi sociopreneur sih? Enggak. Oke, jadi mungkin kalau banyak juga yang nanya saya mengenai Mas Billy, apakah setiap, gimana caranya tahu untuk purpose hidup kita apa? Karena kita ngomongin panggilan, purpose gitu. Itu saya percaya yang tadi juga Mas Andi bilang, setiap manusia di dunia ini dilahirkan untuk apa? Nah itu yang banyak anak muda tuh enggak mikir ke sana. Jujur saya juga enggak pernah mikir ke sana sampai dengan yang tadi saya cerita. Saya terima email dari anak mamu di Medan yang bilang terima kasih. Gitu, karena saya menulis buku. Nah pertanyaannya, gimana caranya? Supaya kita layak untuk dikasih tahu purpose hidup kita apa? Adalah, paling gampangnya adalah mencoba banyak hal. Saya kalau disuruh nulis buku, dan saya waktu itu bilang, enggak saya enggak mau nulis buku. Baca buku aja saya enggak suka. Mungkin saya enggak tahu purpose hidup saya apa. Karena saya dapetin purpose hidup dari yang tadi kan. Pembaca buku saya, email saya, bilang terima kasih, saya renungin, saya jadi tahu. Tapi kalau waktu itu saya menolak untuk mencoba banyak hal, saya cuma bilang, ah ngapain gue udah jadi direktur umur 30, 29, gue udah happy hidupnya. Gitu kan, gaji gede, bonus gede segala macam. Mungkin sampai detik ini saya enggak tahu purpose hidup saya apa. Nah jadi kalau ditanya, apakah semua orang bisa menjadi impact maker? Bisa, yes, gitu. Tinggal sekarang kita ngomong seberapa besar impactnya. Berbuat baik ke tetangga lingkungan kita, ke RT kita, ke kelurahan kita, ke kota kita yang tadi Mas Arto bilang gitu. Itu udah, kalau kita bisa berbuat baik, kita udah jadi impact maker kok. Tinggal sekarang, kita luangin waktu buat teman-teman di sini, yang jangan cuma ngejar IPK doang gitu ya. Ya, renungin, sebenarnya saya purpose hidupnya apa sih, gitu. Kalau belum dapat, cobain banyak hal. Mungkin di salah satu pengalaman kalian, kalian akhirnya bisa nemuin sesuatu yang kalian tersentuh dan mau berbuat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut. Terima kasih banyak Pak. Merangkum dari dua narasumber kita. Enak kan paling belakang bisa ngerangkum. Saya beruntung pernah beberapa tahun sekolah di luar negeri di Amerika dan tinggal di sebuah kota yang semua orang kayaknya kepingin pergi ke sana. Namanya San Francisco. Wah, pergi ke pinggir pantai kayaknya seru ya. Jadi kalau saya cerita, sekolah di mana? Sekolah di San Francisco, ada kampus kecil di sana. Wah, enak banget ya kamu. Enak aja. Nggak tahu kita harus bangun pagi, harus susah-susah bangun, ngejar bus, hidup nggak seperti di American Dream. Jadi saya membayangkan banyak teman-teman di sini yang selalu berpikir, ah enak ya jalan-jalan ke luar negeri terus setiap hari makan, tidur. Jalan-jalan ke luar negeri, makan, tidur. Kalau kita lakukan itu secara rutin, tiga tahun berturut-turut, kita pasti akan bosan banget. Apalagi kalau kita dikasih Tuhan 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun hidup, hanya bangun, tidur, jalan-jalan, bangun, tidur, jalan-jalan. Jadi jawabannya cuma satu dan clear, bahwa kita semua adalah impact makers. Dan bedanya adalah masing-masing dari kita punya level. Kak Vera mungkin levelnya 83, Billy 79, saya mungkin 62. Mungkin kita semua di sini masih level 15, tapi kita semua harus berjalan menjadi impact maker. Dalam skala apapun, skala paling kecil. Bedanya dengan yang konsisten seperti Mbak Vera adalah konsisten. Berapa tadi? 25 tahun. Mungkin kalian sudah menjadi impact sekarang dengan membantu beberapa orang, tapi hanya sporadis. Karena levelnya masih level 5. Nanti terus waktu bertambah, usia bertambah, kita menjadi semakin dewasa, kita mau lebih berimpact lagi. Maka ini menjadi poin penting, bahwa kita sekolah terlepas dari IP-nya berapa, kita adalah impact. Dan kita punya tugas masing-masing. Nah menemukan tugas itulah yang paling sulit, tapi juga paling seru dalam hidup kita. Terima kasih banyak Pak. Iya. Baik. Tentu dapat kenang-kenangan dari para mentor. Silahkan diserahkan oleh Ibu Veronica Kolendam. Terima kasih pertanyaannya ya. Siap, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Istimewa sekali kamu foto sama kami ini. Iya Pak. Oke. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan dengan penanya berikutnya ya. Erika Hernandalia. Silahkan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Narasumber sekalian dan juga Bang Endi atas wawasannya. Jadi saya berasal dari daerah di mana pembangunannya itu masih sangat bergantung pada pemerintah. Nah, pertanyaan saya menurut Bapak Ibu sekalian apakah memungkinkan bagi saya untuk berperan dalam pembangunan tanpa harus terjun di dunia politik begitu Bapak Ibu. Karena saya memiliki impian untuk merangkul masyarakat di sekitar sana agar kita dapat membangun usaha yang berpotensi di sana. Agar kita dapat mandiri dalam mengatasi masalah yang ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang menarik dari pertanyaan kamu pertama mau berperan dalam pembangunan tapi tiba-tiba kenapa ya harus ikut politik gitu. Kan itu ada asumsi artinya. Kamu boleh gak konteks sedikit dari daerah mana? Untuk konteksnya dari Sumatera Selatan, tapi di daerah sub-arban areanya. Jadi masyarakat di sana lebih memilih untuk menunggu bertahun-tahun agar untuk contohnya perbaikan jalan. Mereka lebih memilih untuk menunggu pemerintah selama bertahun-tahun daripada mereka mencari gitu bagaimana solusinya. Oke kalau pembangunan jalan spesifik itu kan infrastruktur ya itu memang sih budget pemerintah. Tapi kalau pembangunan secara garis besar, besaran pembangunan kan ada pembangunan manusianya, generasi emas misalnya. Sangat bisa kita berperan. Kalau saya dari kacamata social entrepreneur ya itu yang kita lakukan sebenarnya berperan dalam pembangunan. Kalau dalam bidang YCAP ya pemberdayaan ibu, pemberdayaan anak lewat pendidikan dan ekonomi itu berperan dalam pembangunan. Nah sekarang mungkin kamu mesti memetakkan dulu nih pembangunan dalam benakmu itu apa? Apa yang dibutuhkan konteks Sumatera Selatan daerahmu itu apa? Sehingga lebih doable, lebih jelas nih kalau ngomongnya dalam konteks besar terus kan kita gak mendarat nih. Sekarang kita daratin dulu ke bumi. Jadi memang banyak pertanyaan yang perlu dijawab juga pembangunannya apa? Karena kalau kamu sekolahnya tadi renewable engineering ya, waduh itu mat top of the line banget. That's the new world. Iya kan? Terus pembangunannya kenapa gak pake ilmu kamu misalnya? Untuk membangun gak harus Sumatera Selatan kan? Kalau panggilannya renewable energy entah kemana ya, menggunakan ilmu itu membangun daerah lain pun gak apa-apa. Nanti bisa reinvestasi. Ingat gak ya profit itu baru dikembalikan lagi ke misalnya daerah kamu. Jadi banyak sekali banyak cara untuk terlibat dalam pembangunan. Gak harus lewat partai politik, lewat kewirausahaan sosial, jauh lebih sustainable, jauh lebih terhormat. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu. Oke, saya volunteer menjawab yang kedua. Jadi kalau pertanyaannya apakah harus masuk partai politik? Jawabannya tidak. Jadi mesti gimana? Nah saya punya temen namanya Arto Biantoro ini. Dia itu menggerakkan desa di mana? Banyumas. Bener ya? Itu sama yang itu dulu. Nah bareng sama... Sokar aja. Sama Nepal Van Java. Sama Nepal Van Java. Nah jadi jawaban dari saya adalah tidak harus partai politik. Gimana caranya? Silahkan coba diceritain. Justru teorinya nih terbalik ya. Ketika kita ingin berdampak, skala yang paling doable justru salah yang paling kecil. Berdampak dalam keluarga, dalam RT itu jauh lebih mudah dibandingkan tadi. Berdampak pada provinsi atau pada negara. Kami punya 120 aktivis tersebar di seluruh Indonesia. 53 program. Skala kecil-kecil. Soal payung tasik yang mau punah di kota tasik. Ibu-ibu yang harus berjalan 6 kilo untuk mendapatkan air di Pulau Jawa. Terus kemudian desa yang mau punah karena tidak ada yang mau tinggal di sana. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan secara komunal. Justru cara kita membangun pembangunan, tadi benar, harus dimulai dari kekuatan komunal. Pemerintah itu berganti lewat waktu. Sehingga konsistensi dan komitmen bukan berarti mereka tidak mau membantu. Tapi ada tantangan-tantangannya dalam pemerintahan. Maka langkah yang pertama untuk bisa mengambil bagian dari proses pembangunan itu adalah melakukannya dalam skala-skala kecil dan berjejaring. Jadi kalau kita berjejaring dalam skala-skala kecil kita akan terhubung. Misalnya problem-problem yang tadi disampaikan bahkan skala infrastruktur bisa ditanggung renteng. Teman-teman arsitektur misalnya membangun jembatan di Badui dengan dana para filantropis misalnya. Tidak perlu ada pemerintah. Tapi perlu ada tadi yang selalu banget dikatakan kepekaan. Kepekaan. Ini penting sekali. Kita mau sekolah tinggi, mau sekolah rendah. Kalau kita tidak punya kepekaan itu maka kita tidak bisa menemukan jalan itu. Kepekaan hanya bisa dilakukan lewat tadi live-in, belajar melihat orang. Kalau kita menghabisin waktu terlalu banyak dalam ruangan yang sempit ya sudah ada pepatahnya kan. Seperti katak dalam tong purung. Jadi kalau kita bisa keluar melihat itu dan menemukan kepekaan itu lalu berkontribusi sesuai dengan kapasitas kita. Sebagai mahasiswa, sebagai ibu rumah tangga, sebagai siapapun itu akan membuat kita besar. Nah menjadi besarnya dari mana? Dari jejaring tadi. Kalau kami di Indonesia Brand Activist Network kecil-kecil tapi punya 120 orang lalu 400 orang lalu 500 orang dalam skala kecil. Impactnya akan terasa banyak dan bisa kita kontrol. Nah itu penting juga. Semakin kecil skalanya semakin mudah kita kontrol. Jadi jawabannya yes, iya, kalau bisa dibalik proses berpikirnya. Ini sama kalau mau bicara trik jadi partai politik ya. Triknya begini, kalau kita mau jadi anggota partai kita harus susah payah melewati fase. Kalau kita berkarya secara nyata partainya nanti akan datang. Bilang eh mau gak kerjasama, mau gak jadi kader kita. Nah itu nanti kembali kepada panggilan. Kalau kita bisa melakukan itu, itu baru keren. Jadi partai politik juga gak salah. Tapi mulai dari diri sendiri, create sendiri. Dalam skala kecil nanti ada gula, ada semut. Pasti partai, pemerintah, organisasi. Bahkan Kik Andy bisa datang dan meliput. Terima kasih Pak. Baik. Erika juga dapat kenang-kenangan dari acara Kik Andy. Terima kasih. Kita berikan 60 contoh Erika. Kita muda, kita peluwi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.